Kalau buat 2024 udah pantas ya Talon ketua ya? Kalau untuk 2024 udah pantas banget ya Talon ketua, ketua grup WA Thank you bang, thank you bang Dari pihak talonnya semua bisa menempatkan trek-trek dimana yang bisa dibagi semua wilayah Jadi mas Antan, poinnya adalah di setiap wilayah, sebaiknya di bangun trek juga, tidak terlalu sakit ancor, seperti itu ya? Ya betul Masukannya seperti itu Dan juga jalannya juga, kan ada 201 kantor, ada 402 dan ada 509, itu sih yang dipikirkan Oke, baik, terima kasih mas Antan Masukannya nanti kita diskusikan lebih lanjut teman-teman Siapa lagi boleh? Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam, kita bisa bertemu dengan rekan-rekan bengkel, mekanik, rider, teman-teman semua yang biasanya kita cuma bertemu di media sosial Ini tuh informasi yang sangat penting Sekarang kita duduk disini, ternyata mas Pep juga di tahun 1992 adalah teman-teman bahagian juga Terima kasih banyak ternyata, itu satu hobi lah Dan itu sangat pantas untuk ngobiliin kita semua disini dan duduk di atas sana Nah, saya semua mau memberikan saran bahwa ketika kita membuat suatu balapan, kita membeli platform stakeholder yang ada seperti pembalap-pembalap yang ada Tadi ada masukan sedikit dari teman-teman yang sering mengikuti balapan bahwa ketika kita buat sirkuit nanti di ancor, minta tolong Ada perwakilan dari kita, si pembalap bahwa karena kalau balapan itu bukan sekedar hanya resinya aja Kita membutuhkan tempat dimana kita pengeran, dimana kita menutup gas Jadi maksudnya, pada saat kita buat sirkuit ini, kita rame-rame melibatkan stakeholder yang ada seperti pembalap Dan yang kedua, saya minta tolong buat teman-teman seperti Bapak yang biasa kita ketemu di media sosial Apa kilowatt sinaga, mudah-mudahan kita ini semua disini pengen bersatu Kita sama ini pengen menyatukan baikas, tidak ada bulimung-bulim Kita ini kita ini alam maksudnya seperti ini Kita ini ingin mencari kenapa Apa kesalahan kita tidak ngomong dengan baik Ngomong dengan resursusnya gak ada gunanya kita pahami bersama disini Pak jadi tujuannya itu untuk apa kalau memang untuk merangkul saya katakan yang dibutuhkan teman-teman pembalap belia adalah venue atau masyilitas yang diberikan dan cukup aman jadi kalau menurut saya iman itu bukan jawaban untuk merangkul pembalap belia yang saya simpulkan disini adalah teman-teman para bikers pelaku yang ada di balap belia itu intinya satu nggak mau mahal dan nggak mau ribet bener nggak saya akuin itu saya akuin itu jadi mungkin nanti fasilitasinya mereka itu tidak mau mulut-mulut ada petok ada ini mereka yang penting ada tersalurkan hobinya cowok trek lurus aja dulu nanti setelah itu kalau memang sudah terlaksana evaluasi apa lagi yang akan kita lakukan untuk kemajuan para bikers yang ada di jalanan izin saya menganggili bikers juga mungkin mereka punya krisip kalau bisa dimudahkan segalanya mulai dari finansial sampai dengan urusan birokrasinya dipermudah sedang izin berorot nih gua ketemu disini disini karena aku sering dibully sama dia CS CS ya disini gua CS ya tadi teman-teman bilang yang dimaksud oleh para teman-teman disini jangan memperkenuh keadaan itu udah berorot buli sana buli sini tapi nggak tahu posisinya ada di mana itu kita sesuai bersaudara Pak kita bersaudara apa saya tahu apa kemuluhan itu buat konten kita sama-sama butuh konten tapi yang kreatif jangan menjadi semua konten jadi saya aspirasi dari teman-teman tadi dari saya itu saja mohon maaf berorot kita tetap CS konten kreatif kita satu anda kita satu hobi kita para penggiat otomotif kita majukan otomotif di Indonesia kita tunjukkan pada dunia bahwa strip rest ini akan berai jump di internasionalnya jadi start dari sini keluar nah nanti disini jalan pelan ini kan ini jalan umum nih yang dibawah dibawah Jumatan Layar pelan eeet tapi disini start lagi dong eeet tarik pelan lagi gitu jadi nanti disini bisa untuk waitingnya bisa untuk menunggu dan sebagainya ini yang untuk rencana kita buka untuk mungkin hanya Sabtu dan minggu next nah tapi yang untuk event nanti stand dari sini puternya tidak di luar stand dari sini kan ada gerbang kecil begitu finish dia masuk gerbang yang warna hijau masuk dari dalam nah disini nanti penyusunannya penyusunan siapa kadang kan gerang baik ini kan kayak sedunggur cuman dua aja dia nah siapa yang mau bertanding guys panjang jalan sini nih udah pasangan-pasangan tinggal giliran siapa start eeet tarik ya gerang berikutnya eeet tarik gitu tapi nanti kalo yang hari biasa puternya disini jalan-jalan mata didatang balik lagi kalau yang event coba kita puternya di dalam kira-kira seperti itu ee gambarannya nah yang seperti ini saya baru dapat dihancor ada lagi katanya di BSD saya belum cek tapi anak-anak teman-teman staff saya sudah cek katanya memandai jadi tujuannya A dan B dondonnya kita rangkum walaupun kita bicara tentang bagaimana momen balap tapi sebetulnya tujuan big goalnya itu adalah menghilangkan balapan liar mengganti dengan balapan resmi yang lebih safety lebih apa namanya ya lebih safety lah jadi dan menyelamatkan banyak kemudian untuk konsep street risknya yang pertama pilot project berhasil akan di Ancol malah Januari 2021 jadi pilot project jadi ini yang penting jalan dulu seperti kata adijigo nanti dari situ kita belajar yang kedua aturan aturan ini ada peta di kartu EU kartu izin star kiss apa segala macam tapi kita akan membuat aturan ini karena untuk merangkul para pembalap-pembalap jalanan ini mungkin kita buat aturannya akan sedikit lebih long menurut lu gimana sekarang ada street risk ini? ini sih solusi yang luar biasa ya karena emang kita berusaha banget selama ini kan kita kayak penjahatnya kan penjahat kucing-kucing kan sama polisi padahal polisi yang penjahat sebetulnya kan kita saling merangkulan problemnya kita tuh ada dimana-mana karena kita gak bisa ada di tempatnya kan eh sekarang malah pemangku jabatan ngasih tempatnya iya ini polisi baru, polisi keren zaman sekarang mudah-mudahan ini juga jadi long term ya iyalah balapan itu gak ada zamannya setiap jaman, setiap hari ada balapan ini kita mau ngikutin tren bukan kita mau ngikutin jaman, mau ngikutin tren satu kata buat Polda Betrojaya sensasional satu kata buat Polda Betrojaya ini sih bukan sensasional aja tapi ini keren banget karena apa? ini bener-bener revolusi apa namanya? apa itu? dari hasil street race hari ini yang akan lebih terlaksana mana dulu pak? iya tadi kita sudah berdiskusi sepertinya yang paling mungkin untuk kita laksanakan pertama adalah drag race drag race oke drag race karena kan tracknya tinggal tari, track lurus betul kemudian yang kedua untuk jarak jarak kalau kita harus 500 meter mungkin agak susah betul kita mulai yang 402 aja dulu baik 402 meteran 402 meteran yang penting kan jalan dulu deh gitu oke satu pertanyaan terakhir yang mereka khawatirkan para pembalap itu masalah surat-menyuratnya pak? selama motor itu memang hanya untuk balap saya tidak akan perisa surat-suratnya memang di pengutuhan untuk balap balap? asal balap? yang penting tidak dipakai jalan umum ya untuk balap? iya, kalau dipakai jalan umum berarti sudah melanggar melanggar siap siap, maternun pak sukses selalu Kohan apa kabar Kohan? ini luar biasa terus gimana menurut Kohan sendiri atas adanya street race ini akhirnya terwujud di Januari ini betul keren banget sih itu mimpi dari aku kecil kayaknya terus teknondutor akan menurunkan khusus gak untuk kelas ini? harus dong berarti bukan modus kembali lagi nih? enggak motor yang berbeda? iya nah terus tadi kan gua tanya masalah surat-menyurat Pak Dirlantas bilang kalau untuk khusus balap dia merem tapi kalau dipakai buat harian atau buat di jalan umum itu baru melanggar setuju gak kalau gitu? setuju ya keren emang itu undang-undang bro gak bisa ngawakan dan yang paling kerennya lagi ini dukungannya langsung dari Pak Kapolda idenya Pak Kapolda udah bener-bener kayak mimpi lah itu keren karena selama ini kita kayak kucing-kucingan sama polisi bener ya? justru malah kita di rangkul di rangkul dikasih tempat ditutup oleh polisi kita yang kebutan dong keren gua sekarang gak mau nyebut lagi balap liar tapi tapi street race street race bahasa kita lebih elegan udah keren banget street race thank you banget buat Pak Kapolda luar biasa oke buat Kohan gua kapan waktu wekel i love i love nanti weat ibu banget iya ini mah idol lagi keren 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 siap mas pebisagita siap sampai sekarang masih ngejoki gak ala udah umur udah umur berarti sadar sadar apa yang abang lihat apa yang abang kutip dari diskusi santai hari ini street race polda metrojaya ini ini harusnya udah dilakuin dari dulu harus ya harusnya dilakuin dari dulu bukan bener sebenernya gini kita kan mau merangkul semua orang jadi tidak memusuhi tapi kan kita juga tidak membiarkan mereka sehingga mengganggu ketertiban masyarakat itu tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain itu jadi inisiasi ini baik merangkul mereka memindahkan lokasi balapan liar dari jalanan ke satu tempat khusus dan sekaligus di saat yang bersamaan bisa kita create event untuk yang profesional juga jadi kita bisa tahu dari sana nanti kalau ada scouting talent orang-orang yang nyari bakat bisa lihat nanti disini berarti diawali dengan pemindahan lokasi dulu pemindahan dulu iya gak usah muluk-muluk gak usah muluk-muluk jadi kita harus punya lokasi yang bener-bener ini dijaga dan aman gitu mau pakai kapan aja silahkan itu kan yang penting kan iya terus kenapa orang nanya kenapa drakes itu identik malam iya kalau siang jalannya rame iya sulit nutupnya mungkin kalau siangnya sepi mereka dari siang udah rame kita kebalikan orang kerjanya malam aja sama subuh kita berapa drakesnya siang gitu terus satu kata buat polda metrojaya yang membuat street race ini gua cukup salut buat Pak Kapolda Pak Padil terima kasih atas inisiasinya beserta jajaran Pak Adir Lantas Pak Wadir dan Pak Kasudit Gakum ini terobosan luar biasa dan kita akan support terus semoga tidak hanya berhenti disini dan berlanjut di masa-masa mendatang dan di tempat yang lain juga karena di Jakarta aja siap di provinsi yang lain juga harus dan menjadi pelopor buat polda polda yang lain pelopor buat lain betul terimakasih banyak mas Bebi terimakasih banyak mas Bebi terimakasih banyak mas Bebi terus sekarang sibuk apa nih selain eh kita mah sibukin orang aja sukses mas Bebi selamat makasih mas silahat berhamiin lagi salam salam kak ah iya youtube nya apa mas Bebi vebs 78 vebs 78 vebs 78 jangan lupa di subscribe like, comment, subscribe adjigot ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami dengan seluruh setelah konditor kait baik dari Pemrok dari Polda maupun dari Polda termasuk teman-teman dari ini dan dari bagi komunitas motor melaksanakan diskusi santai bincang-bincang sebetulnya bagaimana sih konsep street race yang akan kita berdasar tujuan utama atau goals nya adalah kita berupaya dengan mengadakan event-event seperti ini dan menyiapkan lokasi mereka untuk melaksanakan latihan ini kemudian bisa menghilangkan paling tidak meminimalisasi pelaksanaan dalam belakang di jalan sehingga dengan mengwadahi mereka di suatu tempat tentu faktor safety nya bisa kita tingkatkan yang kedua tentu mentraformasi dari yang tadinya balapan itu menjadi ajang mengganggu ketertiban mengganggu jalan mengganggu hak orang lain ada tauran dan sebagainya kemudian bisa membuat balapan ini menjadi lebih tertib lebih sehat lebih sehati lebih aman lebih terkendali dan juga tentu ini bisa meningkatkan kualitas balapan sehingga siapa tahu diantara para-para pembalan-pembalan ini kemudian bisa menjadi tawan-tawan yang akan membawa nama baksa yang bisa dikacat kepada contoh ini dengan lerti istri yang harus mencuba nanti diantara kita juga sulit untuk untuk memonitor itu tapi jelas kita akan melaksanakan segala usaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya tahan di dalam Karena kita sudah setiapkan lagi kita akan tersinggah mudah-mudahan mereka tidak membalap lagi di jalan tapi satu minggu mereka ngumpul situ buat balapan-balapan kita siapkan tenaga kesehatannya kita siapkan penggulannya kita siapkan safety-nya dan sebagainya jenis kelamannya itu seperti apa? lebih tepatnya teknisnya seperti apa? ini kan baru first step aja kita brainstorming bagaimana sih konsep kelamannya dan tadi sepakati bahwa konsepnya adalah drag race nah kalau konsepnya drag race berarti kita cari track yang hanya lurus nah berapa panjang drag race-nya bisa disesuaikan dengan situasi di jalan yang ditaksan nanti apakah 201 meter atau 402 meter atau main di 500 meter untuk penyaringan peserta-peserta yang dibalakannya nanti itu oh itu nanti kita bisa rekam nanti akan ada tip kecil yang akan membahas misalnya yang akan dibalas apakah perlu ada izin orang tua tidak bagaimana yang membalap di bawah umur umur berapa minimal yang boleh membalap kelasnya kelas apa saja nah syaratnya apa nah tentu ini akan dibalas oleh tim teknis yang nanti akan kita tutup setelah berarti aja belum jadi tepat pasti ya Pak insya Allah untuk tanggal 15 Pak izin berat-berat berarti untuk awal ini hanya drag race saja dulu ya Pak iya drag race drag race dulu nanti kalau untuk drag race menunggu selesainya pembangunan ya pembangunan circuit yang sekarang sudah dalam proses pembangunan di ancor kalau drag race-nya kita main di luar ancor di pinggir jatuh kanak pinggir kalinya itu Pak tadi yang dibawa umur berarti nanti masih dibicarakan lagi ya kita akan bicarakan mengenai konsep umurnya regulasinya seperti apa umur berapa minimalnya untuk pembangunan di bawah umurnya karena kan ini bagian dari pemimpinan juga untuk general general untuk bisa bisa berprestasi di usia yang golden age-nya usia kemas itu kan tidak panjang sehingga kita harus pendidik mereka juga dari usia sejauh Pak tadi kan agenda yang sebesar ini bakal di resmikan di wilayah yang sebelumnya telah sering dipanggai sebagian balap itu Pak itu sudah apa kalau sejauh mungkin nanti takutnya ya jadi penggaraan di perawasan ya jadi begini justru dengan adanya kita menginisiasi menyiapkan lokasi yang resmi bisa dijadikan untuk balapan mudah-mudahan lokasi yang selama ini sering dijadikan balap tiang bisa pindah karena saya yakin sebetulnya tadi kalau dari pangkuan teman-teman mereka juga gak mau untuk jalan siapa tahu ada angkulan yang mau lewat ada orang yang sakit mereka juga tapi beberapa kogitar mereka sebetulnya juga tidak mau untuk jalan tapi karena kalau tidak ada lokasi yang bisa dijadikan untuk balapan mereka mau-ngapun akhirnya menggunakan di jalan mudah-mudahan mereka lokasi yang kita siapkan ini mereka tidak lagi untuk jalan tapi mereka bisa balapan di lokasi yang tersebut jika tetap ada kan kalau tetap ada kan upaya preventif penjagaan dan represif penegangan itu tetap diaksesan tetap diaksesan jadi tidak kemudian kita biarkan justru malah kan kita bicarkan kan kan gue sudah siap di tempat balapan ya kenapa lo masih balapan di sini itu dia itu baru belanggaran belanggaran belanggarannya lebih keras lagi oke oke saya menangkapkan teman-teman cukup cukup sebelumnya terima kasih banyak atas inisiasi dari Polda Metro Jaya ini sangat luar biasa dari zaman kita 20 tahun yang lalu tidak pernah terpikirkan inisiasi seperti ini baru di tahun ini semoga benar-benar terrealisasi padir harapannya semua ini juga berjalan dengan baik dan bisa permanen itu padir tidak hanya pada masa pemimpinan Kapolda Metro Jaya saat ini saja tapi terus berkesinambungan dan berkelanjutan dan alhamdulillah tadi Kapolda juga berfikirnya sangat luas bahwa tidak memikirkan hanya pembalapnya saja tapi memikirkan UMKM-nya naik juga yang saat ini sedang terkena kendala pandemi saat ini juga dengan adanya fasilitas ini pasti akan juga ikut menaikkan ekonomi yang mereka lalu pedagang-pedagang di sekitar kancong saat ini sepi mudah-mudahan juga bisa menjadi kita bukakan tempat di sana untuk tempat pulih naik di sana saya menyambut super positif dari idea ini dikarenakan saat ini kami tahu pembalap di Indonesia itu populasinya memang cukup banyak Pak kira-kira 30-50 ribu pembalap yang mereka angkat legis tapi saat ini posisi saya sebagai wakil ketua Mimim Mobility yang menaungi komunitas dan saya rasa komunitas sampai 100 tahun lebih besar dari itu jadi dengan adanya fasilitas seperti ini harapannya nanti kita juga bisa menambah jumlah pembalap Indonesia yang proper karena selama ini mungkin mereka-mereka yang ada di jalan itu tidak punya fasilitas tapi punya bakar nah ini adalah satu terobosan yang luar biasa betul yang tadi Pak Pak Bodok katakan dan juga dari komunitas David katakan selama ini kita mungkin membalapnya itu musuh masyarakat tapi disini justru kita merangkul karena sebetulnya potensinya ada disitu ya mudah-mudahan ini saya ngerasa balaman itu tidak pernah ada jamannya karena selalu jaman dari kapanpun semoga hari ini adalah awal yang baik untuk kedepannya dan kita bisa menemukan talent yang baik dan juga sambil menyelamatkan jiwa manusia generasi muda Indonesia mendatang itu ya Pak terima kasih lupa cakep ya pemain dan terkawa hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati